Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivanakbar67 Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel Chapter 203 sampai Chapter 207 Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini siapu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Jadi Makoto saat ini tuh masih melakukan wawancara dengan ras yang mau migrasi ke Asora Dan saat ini yang diwawancarai adalah ras Neptune Jadi bentuknya tuh ada tuna, kepiting, dan ikan paus Disini diketahui juga kalau ras mereka tuh bisa dibilang adalah ras pelindung laut Diketahui juga kalau ternyata di lautan tuh ada perang antar ras yang gak diketahui sama manusia Disini diketahui juga kalau ternyata ras Neptune ini ada sedikit perpecahan Jadi orang yang bernama Sherwell dan saudara kandungnya Mereka berdua tuh adalah pewaris tahta Dan yang mewarisi tahta adalah saudara kandungnya Tapi beberapa orang tuh lebih setuju jika Sherwell lah yang menjadi rajanya Singkatnya Sherwell ini diasingkan tapi dia tuh masih terus dikejar Sama orang-orang dari desanya Sampai akhirnya dia tuh membuat desa tersembunyi Tentunya tujuannya untuk menghindari kejaran Dan saat ini Sherwell dan bawahannya tuh dapat undangan dari Asora Sherwell dan bawahannya Mereka tuh bersyukur karena undangan dari Asora tuh tepat waktu Sehingga mereka tuh gak harus berperang Disini terjadi juga sebuah negosiasi Tapi pada akhirnya setelah mereka ngobrol Makoto disini menerima ras Neptune Di sisi lain ketika Makoto lagi wawancara ras Siki saat ini tuh bertemu sama Jin, Abelia, Sif, dan Yuno Siki bilang kalau dia tuh bakal merekrut beberapa siswa Untuk masuk ke perusahaan Kuzunoha Jin disini terlihat sangat senang Bagi Jin gaji kecil disini tuh gak masalah Yang terpenting adalah peralatan canggih yang bakal dia dapat Ketika menjadi karyawan Kuzunoha Sif dan Yuno juga disini tuh senang karena mereka tuh bakal direkrut Bagi mereka pengalaman di perusahaan Kuzunoha tuh bakal sangat berharga Mereka gak bakal dapetin pengalaman itu di perusahaan lain Nah sedangkan untuk Abelia Siki tuh bilang kalau menurut Makoto Kemampuan Abelia tuh gak dibutuhin untuk Kuzunoha Jadi Abelia tuh disini gak bakal direkrut Siki ngasih tau Kalau kemampuan Abelia tuh udah mencapai batasnya Dan Abelia tuh bakal sulit berkembang Abelia disini sangat sedih dan dia tuh mencoba untuk meyakinkan Siki Kalau dia tuh layak untuk Kuzunoha Siki ngasih tau Kalau Abelia tuh bisa mati jika bekerja untuk perusahaan Kuzunoha Dengan kemampuan Abelia yang sekarang Abelia tuh pasti bakal mati Siki disini bilang Ada banyak orang yang menginginkan Abelia Jadi Abelia tuh gak mesti harus di perusahaan Kuzunoha Abelia disini ngotot dan dia tuh tetap mau di perusahaan Kuzunoha Siki tegasin kalau Makoto tuh gak mau Abelia Sebenarnya semuanya tuh adalah kata-kata dari Siki Tapi Siki tuh disini terus membawa Makoto Abelia bilang kalau dia tuh bakal melakukan apapun Demi menjadi bagian dari perusahaan Kuzunoha Siki disini ngasih tau Kalau dia bakal membuat Abelia untuk bekerja sama sama Lime Siki bilang untuk menjadi kuat seperti Lime Hal itu sangat gak mudah Abelia tuh bakal sangat tersiksa Abelia bilang kalau dia tuh bakal berusaha Disisi lain ada sedikit perdebatan antara Mio dan Tomoe Tomoe disini tuh mau ikut ke Limia bareng Mio dan Makoto Tapi Mio selalu melarangnya Mio tuh cuma mau pergi berdua Intinya Tomoe tuh khawatir terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan Ketika Hibiki dan Makoto sering bertemu Tomoe tuh disini gak yakin dengan sifat Mio yang bisa mengantisipasi hal itu Mio disini tetap ngotot kalau dia tuh mau jalan berdua Mio bilang kalau dia tuh sangat kesal dengan orang-orang yang ngerasa sejajar dengan Makoto Mio tuh saat ini sambil pegang pisau Mio tuh mau nunjukin ke para manusia kalau mereka tuh gak layak sejajar dengan Makoto Tomoe disini tuh mengalah sama Mio Jadi Tomoe tuh gak bakal ikut Tapi walaupun gitu Tomoe mau kalau Mio tuh bawa Lime Bagi Tomoe Lime tuh bakal sangat berguna bagi Mio Setelah dipikirkan Mio pun setuju untuk bawa Lime Singkatnya Mio Lime dan Makoto mereka pun menuju ke negara Lime Sebelum pergi Makoto ini ngasih tugas ke para bawahannya Mulai dari tugas di akademi mengurus perusahaan dan lain-lain Saat ini Tomoe dan Shiki mereka tuh lagi ngobrol berdua Tomoe tuh mempertanyakan kenapa Shiki bisa setuju kalau Mio tuh pergi bersama Makoto Disini Shiki tuh gak jawab tapi yang jelas Mio tuh udah nawarin sesuatu yang membuat Shiki tuh tertarik Disini Tomoe juga mempertanyakan tujuan sebenarnya dari Shiki Sejauh ini apa yang dilakuin sama Shiki tuh dicurigai sama Tomoe Apalagi ketika Shiki mendekati Abelia Dan Shiki tuh berbohong bahwa kata-katanya kepada Abelia tuh adalah kata-kata dari Makoto Padahal Makoto tuh gak pernah berkomentar tentang Abelia Shiki disini bilang kalau dia tuh gak mungkin mengkhianati Makoto Shiki tuh udah terikat menjadi bawahan Makoto Shiki disini bilang kalau dia tuh mau kalau Makoto punya hubungan baik dengan para siswanya Shiki disini terus jelasin ke Tomoe alasan dia tuh mendekati siswa-siswa Makoto terutama Abelia Intinya Shiki tuh tegasin kalau dia tuh gak mungkin berkhianat Justru Shiki tuh disini ngelakuin pergerakan yang tujuannya tuh untuk mempermudah Makoto Tomoe dan Shiki saat ini masih mengobrol Disini Tomoe bilang kalau dia tuh tau bahwa Shiki tuh punya tujuan untuk mengubah pandangan Makoto terhadap manusia Jadi bisa dibilang selama ini ketika Makoto melihat manusia Tanpa sadar Makoto tuh terlihat gak suka sama manusia Selama ini Makoto tuh anti diskriminasi antar ras Tapi tanpa sadar Makoto sendiri ternyata gak suka manusia Makanya saat itu Rona dari ras iblis Yaitu percaya sama Makoto Alasannya karena Rona juga menyadari bahwa Makoto tuh punya rasa gak suka terhadap manusia Bagi Tomoe, rasa benci Makoto terhadap manusia Itu semua dipicu dari tragedi manusia yang membuat kekacauan di Asora Bahkan saat itu sampai ada korban jiwa di Asora Belum lagi Dewi ini melindungi manusia Dan itu semakin membuat Makoto membencinya Intinya, walaupun Makoto berteman sama beberapa manusia Tapi terlihat juga bahwa Makoto tuh gak suka sama manusia Dan itu tanpa disadari sama Makoto Makanya Shiki tuh sekarang lagi berusaha untuk mengubah stigma buruk manusia di mata Makoto Tomoe dan Shiki Mereka tuh adalah bawahan yang ingin Makoto mendapatkan yang terbaik Terutama soal memperbaiki hubungan Makoto dengan manusia Tomoe dan Shiki ini beda sama Mio Kalau Mio adalah tipe bawahan yang barbar Dan dia tuh gak peduli sama hubungan Makoto sama manusia Mio tuh lebih cenderung ke barbar Dan dia punya metodenya sendiri Jadi Tomoe sama Shiki Mereka tuh mau memperbaiki hubungan Makoto dengan manusia Sedangkan Mio, dia ini tingkahnya sangat barbar Mio tuh mau nunjukin kalau manusia gak setara sama Makoto Tomoe dan Shiki saat ini mereka tuh masih mengobrol Tentunya mereka tuh ngobrolin supaya Makoto dapetin yang terbaik Di sisi lain Makoto, Mio dan Lime mereka tuh akhirnya sampai di negara Limea Di sana ketika sampai di wilayah Hopeless Ternyata banyak orang yang benci sama perusahaan Yuzunoha Bahkan sampai ada banyak pembunuh, bayaran Tapi itu semua bisa diatasi dengan sangat mudah Saat ini Makoto dan yang lainnya menuju ke tempat Sang Raja Ketika turun dari kereta Terlihat kalau Chia sangat ketakutan dan gemetaran ketika melihat Mio dan Makoto Bahkan Chia tuh disini sampai pingsan Lime disini tuh mengerti yang terjadi Dan dia tuh hanya memegang kepala karena ulah dari Mio Saat ini Makoto sendirian bertemu dengan Raja dan Bangsawan Limea Tentunya mereka tuh disana ngobrolin banyak hal Setelah itu Makoto menuju kamar yang tentunya disana tuh ada Mio dan Limea Makoto disini tuh penasaran kenapa Chia bisa pingsan Mio disini cuma bilang kalau Chia tuh mungkin berhalusinasi Karena dia tuh terlalu banyak bekerja Disini Makoto bilang kalau dia tuh bakal bertemu sama Joshua Karena Makoto mau pergi menemui Joshua Disini Mio bilang demi menghemat waktu Maka Mio dan Limea tuh bakal menemui Hibiki dan partinya Mio bilang kalau dia tuh bakal bertanya kepada Chia tentang apa yang terjadi Intinya Mio tuh bakal duluan ngambil informasi supaya lebih cepat Makoto disini terkejut karena Mio tuh biasanya sangat barbat Tapi saat ini Mio tuh terlihat sangat tenang Dan bahkan Mio tuh bisa diandalkan Setelah itu Makoto pun akhirnya pergi Saat ini Limea tuh nanya ke Mio tentang apa yang bakal dilakuin Mio kepada Chia Limea bilang kalau dia tuh cuma cerita ketomoi tentang kemampuan dari Chia Jadi Chia ini punya kemampuan untuk melihat esensi sebenarnya dari seseorang Nah Mio ini dia tuh sengaja ngasih lihat esensi dia sebenarnya Yang tentunya merupakan adalah muster laba-laba berwarna hitam Makanya saat itu Chia ketakutan Mio disini bilang kalau dia tuh sengaja ngasih tau identitasnya Tujuannya tuh supaya para manusia sadar dan gak menganggap remeh Makoto Selama ini bagi Mio para manusia tuh terlalu menganggap remeh Makoto Makanya Mio tuh saat ini sangat kesal Singkatnya Mio dan Limea tuh teleport ke tempatnya Hibiki yang tentunya saat ini tuh ada di kamar dari Chia Chia saat ini masih tidur Hibiki disini tuh terkejut karena tiba-tiba muncul Mio dan Limea Disana mereka tuh mengobrol Mio disini bilang tujuan Hibiki tuh pengen tau tentang Makoto yang sebenarnya Dan sekarang tujuannya tuh udah tercapai berkat Chia Hibiki bilang kalau dia tuh terlalu naif Dia tuh gak nyakal kalau Chia tuh bakal sampai pingsan Walaupun gitu Hibiki bilang kalau dia tuh masih belum tau apa yang dilihat sama Chia Jadi intinya Hibiki ini emang penasaran dengan identitasnya Makoto Makanya dia tuh nyuruh Chia Nah Mio dengan sengaja ngasih liat identitas sesungguhnya Dan Chia pun akhirnya pingsan Disini Mio juga meminta Hibiki untuk menjadi pemandu Jadi seperti biasa Makoto ini dikasih tugas Samarut Tugasnya adalah untuk nganterin telur naga Dan saat ini lokasinya tuh ada di salah satu danau di Limea Nah Mio ini mau kalau Hibiki tuh menjadi pemandunya Sebenarnya Mio ini sengaja ngajak Hibiki Tujuannya supaya Hibiki tau tentang kekuatan Kuzunoha Jadi seperti yang gue bilang Beberapa orang yang gak tau kekuatan Makoto yang sesungguhnya Mereka tuh menganggap setara dan terlalu meremehkan Makoto Jadi mereka tuh berbeda dengan para iblis yang langsung tau kekuatan Makoto sesungguhnya Para iblis tuh menghormati Makoto karena mereka tuh sangat takut Jadi berbeda dengan manusia yang sampai saat ini Mereka tuh selalu menyusahkan Makoto Makanya Mio tuh mau ngasih tau ke para manusia Jangan main-main sama Makoto Hibiki disini agak hati-hati Dan dia tuh bakal mikirin untuk menjadi pemandu Makoto Hibiki disini cerita Ada beberapa tempat yang gak bisa didatangi sama Makoto Hibiki bilang kalau Makoto tuh cuma pedagang Jadi walaupun Makoto adalah tamu kerajaan Makoto tuh gak bisa pergi ke tempat yang memang dilarang Disini terlihat lagi kalau Makoto ini diremehkan karena dia tuh pedagang Mio disini menjadi agak kesal Mio bilang kalau Makoto tuh diundang ke Limia karena pihak kerajaan Limia Mau ngucapin terima kasih karena udah nyelamatin raja dan pangeran mereka Jadi sangat gak adil kalau Limia melarang Makoto untuk datang ke suatu tempat di Limia Daripada disini Mio semakin kesal Disini Limia tuh langsung memotong pembicaraan Limia bilang kalau Makoto bukanlah orang yang bakal membuat kekacauan Selain itu Hibiki juga udah kenal sama Makoto Jadi harusnya Hibiki tuh bisa meyakinkan orang-orang Supaya Makoto tuh bisa bergerak bebas di Limia Hibiki bilang kalau dia tuh bakal menjadi pemandu Makoto Dan dia tuh bakal membantu Makoto ketika ada di Limia Mio dan Limia disini senang mendengar hal itu Setelah itu mereka pun akhirnya pergi Di sisi lain, Hibiki ini ngerasain firasat yang gak enak sejak siap pingsan Ketika melihat esensi dari Makoto maupun Mio Saat ini, Limia dan Mio mereka mengobrol Limia tuh disini protes ke Mio Alasannya karena Mio tuh pasti bakal menghancurkan kota Kalau Hibiki gak mau menjadi pemandunya Makoto Untungnya Limia tuh ikut meyakinkan Hibiki Sehingga Hibiki mau menjadi pemandunya Makoto Mio disini berterima kasih sama Lime Berkat Lime dia tuh gak harus ngancurin kota Saat ini Makoto dan Joshua mereka tuh mengobrol Joshua tuh gak nyangka kalau Makoto berasal dari dunia lain Biasanya orang dunia lain tuh menjadi pahlawan Tapi ternyata Makoto menjadi pedagang Joshua tentunya tahu itu semua dari Hibiki Joshua bilang yang tahu informasi tentang Makoto dari dunia lain Hanyalah dia dan Raja Karena Makoto dari dunia lain Joshua disini tuh mau wajarkan kalau Makoto punya kekuatan yang sangat luar biasa Baik dari segi bisnis bertarung dan lain-lain Makoto disini bilang kalau dia tuh gak sehebat Hibiki Di dunia sebelumnya Hibiki tuh jauh lebih hebat daripada Makoto Jadi Joshua tuh gak perlu memuji Makoto terlalu banyak Karena pada dasarnya Hibikilah yang paling hebat Joshua bilang Hibiki sendiri memuji kemampuannya Makoto Jadi Makoto tuh gak perlu merendah Bisa dibilang Makoto adalah orang hebat yang harus dicontoh Disini juga Makoto ngobrolin tentang pakaiannya Joshua Jadi Joshua tuh saat ini dia tuh memakai pakaian wanita Seperti yang kita ketahui bahwa Joshua ini memanglah cewek Joshua pura-pura jadi laki-laki Karena itu memang tuntutan politik negaranya Dan saat ini Joshua tuh pake baju cewek di depan Makoto Joshua ini nanya ke Makoto Apakah Makoto paham alasan kenapa dia tuh sekarang pake baju cewek Makoto tentunya disini tuh gak ngerti kenapa Joshua tuh bisa pake baju cewek Joshua dan Makoto saat ini mereka tuh masih mengobrol Mereka tuh lebih ngobrolin tentang bisnis perusahaan Ujunoha Makoto juga meminta sesuatu kepada Joshua Tujuannya tuh demi melancarkan perusahaan Ujunoha Makoto ini emang gak berniat untuk membuka toko di Limia Tapi Makoto dia tuh bisa jadi pedagang keliling di desa kecil Dan itu butuh surat-surat dari negara Limia Makanya saat ini dia tuh meminta Joshua Untuk mempermudah supaya dia bisa dagang keliling di desa kecil di Limia Di sini Makoto juga ngasih tau kalau dia tuh bakal pergi ke danau yang ada di Limia Tepatnya adalah danau Meris Joshua disini ngasih tau kalau danau itu sangat berbahaya Tempat itu adalah tempat dimana negara Limia telah membuat perjanjian dengan naga superior Joshua tuh berharap kalau Makoto gak kesana Karena disana tuh sangat berbahaya Joshua tuh gak mau tamu negaranya mengalami bahaya Joshua bilang untuk permintaan Makoto yang mau pergi ke danau Meris Dia tuh bakal minta izin dulu ke raja Setelah ngobrol mereka pun berpisah Saat ini Joshua tuh masih gak ngerti dengan Makoto Makoto ini gak pernah pake rahasia Joshua Untuk mengancam ataupun menguntungkan dirinya sendiri Orang normal tuh pastinya bakal mengancam Joshua Dan mereka tuh biasanya membuat permintaan yang sangat menguntungkan Tapi ternyata Makoto ini gak kayak gitu Bahkan permintaan Makoto hanyalah permintaan kecil Makoto cuma mau berdagang keliling di desa kecil yang ada di Limia Joshua tuh saat ini masih gak ngerti dengan jalan pikirannya Makoto Singkatnya, Makoto dan Hibiki memulai perjalanan mereka untuk menuju ke danau Meris Mereka tuh saat ini menggunakan kuda Di perjalanan, Hibiki dan Makoto mereka mengobrol Di sini Hibiki penasaran kenapa Makoto mau menuju ke danau Meris Makoto bilang kalau itu rahasia dan dia tuh minta maaf karena gak bisa jawab itu Makoto disini juga memuji perkembangan dari kemampuannya Hibiki Hibiki bilang kalau dia tuh gak sekuat Makoto Sampai-sampai Makoto tuh bisa membuat orang-orang seperti Tomoe dan Mio mematuhi Makoto Hibiki disini heran kenapa Makoto harus dikawal sama Hibiki Padahal Makoto tuh harusnya bisa sendirian Makoto bilang kalau dia butuh Hibiki ketika ada di Limia Mau sekuat apapun Makoto, sangat percuma kalau gak ada orang yang percaya padanya Makanya keberadaan Hibiki ini sangat membantu Tujuannya untuk meyakinkan orang-orang kalau Makoto bukanlah orang berbahaya Hibiki bilang kekuatan adalah hal paling penting Dengan kekuatan orang tuh bisa melakukan apapun Intinya Hibiki bilang kalau kekuatan itu adalah penting Baik di bumi ataupun di sekai Kekuatan adalah hal yang penting Kekuatan tuh gak harus soal fisik Tapi bisa juga soal kecerdasan Hibiki juga disini tuh ngasih tau Membangun sebuah kelompok juga bisa meningkatkan kekuatan Dengan menggabungkan semua kekuatan Maka akan menjadi semakin kuat Mereka berdua juga disini tuh ngomongin soal Tomoki Bagi Makoto, kekuatan Tomoki ini bergantung sama senjatanya Tapi yang lebih penting Tomoki sangat mengandalkan kekuatan mengikatnya Dengan kekuatan itu Tomoki tuh bahkan harusnya bisa mengambil alih sebuah negara Disini Hibiki penasaran Apa pendapat Makoto tentang Hibiki Makoto bilang kalau Hibiki adalah tipe orang yang ngandalin pertarungan dari fisik Walaupun sihir Hibiki lemah Tapi sihir-sihir yang dipakai sama Hibiki Ternyata sangat berguna untuk mensupport kemampuan bertarungnya Hibiki tuh bisa menutupi kelemahannya Makoto disini bilang Kemampuan sesungguhnya dari Hibiki bukanlah bertarung Makoto udah mengamati Hibiki ketika ada di Jepang Dan Hibiki sangat ahli Dengan membuat banyak koneksi untuk mensupport kehidupannya Hibiki Bagi Makoto kemampuan itu sangat luar biasa Intinya Hibiki ini jago bergaul Dan dia tuh jago ngomong apalagi pidato Bagi Hibiki, hal itu bukanlah keahlian Tapi bagi Makoto, membuat banyak koneksi Jago pidato, dan lain-lain Hal itu udah jelas sangat luar biasa Makoto dan Hibiki saat ini mereka tuh masih mengobrol Ketika ngobrol dengan Makoto Hibiki ini mengevaluasi semua hal tentang Makoto Hibiki berusaha dapetin informasi sebanyak mungkin yang dia bisa Mereka saat ini ngobrolin Tentang awan ungu beracun yang ada di negara Uni L'Oreal Awan itu pernah membuat Hibiki dan partinya kesulitan Hibiki disini nanya tentang orang dari Kuzunoha Yang mampu membasmi awan itu hanya dalam sekali serang Hibiki dalam hatinya Dia tuh penasaran sama kekuatannya Makoto Hibiki tuh penasaran Kenapa orang sekuat Mio dan Tomoe tuh bisa patuh sama Makoto Hibiki curiga kalau Makoto punya keahlian memikat Sehingga bisa memikat Mio dan Tomoe Makoto disini ngasih tau Yang menghancurkan awan ungu adalah dirinya Tapi disini Makoto ngakunya Kalau dia tuh pakai senjata buatan dari dwarf Hibiki disini tentunya sangat terkejut mendengar hal itu Makoto bisa menembakkan kekuatan dahsyat hanya dengan menggunakan senjata Hibiki disini mulai ngerasain firasat yang gak enak Hibiki disini tuh cuma mengangguk Dan Hibiki bilang kalau Makoto memang ahli serangan jarak jauh Makoto bilang sejak dari bumi Dia tuh memang ahli serangan jarak jauh Disini Hibiki nanya apakah Makoto pernah membunuh Makoto bilang tentunya dia pernah Isekai adalah tempat kejam yang membuat dia tuh harus membunuh jika diperlakukan dengan buruk Makoto bilang ketika orang udah mengangkat senjata Itu artinya orang itu siap mati Dan jika ada orang yang membunuh orang lain Maka si pembunuh itu memang layak untuk dibunuh Hibiki disini sangat merinding Hibiki tuh menganggap kalau Makoto adalah eksistensi yang sangat berbahaya Bisa dibilang kalau Makoto tuh bakal membunuh siapapun di medan perang Gak peduli alasannya Makoto bakal membunuh siapapun ketika ada di medan perang Hibiki menganggap kalau Makoto tuh menganggap remeh kehidupan yang hanya sekali Makanya Hibiki menganggap kalau Makoto sangat berbahaya Hibiki juga disini tuh akhirnya mengerti Kenapa Mio sampai ngotot menyuruh dia untuk menjadi pemandu Makoto Tujuannya supaya Hibiki tahu bahwa mengganggu Makoto dan perusahaan Kuzunoha Hanya bakal membawa malapetaka dan kehancuran Makoto juga disini tuh penasaran kenapa Chia bisa pingsan ketika melihat dia dan Mio Hibiki disini bilang kalau dia tuh masih belum tahu alasannya Tapi Hibiki ngasih tahu bahwa Chia tuh bisa melihat esensi dari seseorang Dalam hatinya bagi Hibiki Chia udah banyak pengalaman Jadi sangat gak mungkin kalau Chia bisa pingsan dengan mudah Jika Chia pingsan itu artinya ada sesuatu yang berbahaya dari Makoto dan Mio Saat ini Chia tuh bangun dari tidurnya Jadi Chia ini dia tuh melihat kalau Mio adalah laba-laba berwarna hitam Dan ketika melihat Makoto Chia tuh melihat kalau Makoto adalah sosok putih Membawa busur yang sangat luar biasa Tapi Makoto juga memegang tiga rantai Salah satu rantainya tuh terikat sama Mio Chia juga melihat ada kegelapan menakutkan dari diri Makoto Chia saat itu ngerasain ketakutan yang sangat luar biasa Dan akhirnya Chia pun jadi pingsan Saat ini Makoto dan Hibiki udah sampai di lokasi yang telah mereka tuju Makoto bilang kalau mereka harus menuju air terjun di danau itu Hibiki bilang jangan kesana Alasannya karena berbahaya Dan disana adalah wilayah naga superior air terjun Makoto bilang kalau dia tuh udah tau hal itu Jadi harusnya gak masalah Hibiki disini tentunya kaget Karena Makoto tau tentang wilayah naga superior Makoto bilang kalau misinya tuh memang harus ke wilayah naga superior Makanya mau gak mau dia tuh harus kesana Makoto disini bilang Semuanya tuh bakal baik-baik aja Dan tindakannya tuh gak bakal membahayakan bagi negara Limia Saat ini Hibiki melihat kalau Makoto lagi berbicara dengan seseorang di air terjun Hibiki tuh disini gak ngerti Tapi gak lama Makoto tuh ngeluarin telur yang besar Tentunya disini Hibiki nanya tentang telur itu Makoto bilang yang dia bawa adalah telur dari naga air terjun Makoto tuh mau memulangkan ke asalnya Hibiki tentunya kaget dan dia tuh penasaran Kenapa Makoto bisa punya telur yang merupakan anak dari naga air terjun Makoto bilang telur itu bukanlah anak dari naga air terjun Melainkan telur itu memang berisi naga air terjun Gak lama dari air terjun tuh ada sebuah palu yang meretakkan telur itu Makoto dan Hibiki saat ini terkejut Karena mereka tuh bakal melihat kelahiran seekor naga Hibiki disini takut karena bakal ada naga superior Tapi disisi lain Hibiki heran karena Makoto terlihat biasa aja Dan Makoto tuh gak ada rasa takut Ketika lahir naga air terjun ngucapin terima kasih kepada Makoto Karena Makoto udah mau mulangin dia Disini juga naga air terjun tuh mengundang Makoto dan Hibiki Untuk pergi ke rumahnya Disisi lain Mio, Lime, dan Joshua Mereka tuh ternyata lagi keliling kota Disini diketahui juga Kalau ibu kota ternyata belum pulih akibat serangan dari iblis Disini Lime melihat kalau Mio tuh mau melakukan sesuatu Lime pake telepati untuk menghentikan Mio Tapi Lime gak bisa berbuat banyak karena Mio sangat ngotot Jadi alasan Lime mau menghentikan Mio Itu semua karena Mio tuh mau pake kekuatannya Dan kalau Mio pake kekuatannya Maka rahasia kota akademi yang pulih dengan cepat bakal ketawan Disini Mio pake kekuatannya untuk bersihin puing-puing bangunan Mio ini sengaja ngasih liat kekuatannya Tujuannya supaya orang-orang tau Bahwa kota akademi bisa pulih dengan cepat Itu semua karena perusahaan Kuzunoha Melihat kekuatan luar biasa dari Mio Joshua disini tuh minta bantuan dari Mio Tentunya Joshua bakal membayar mahal Kalau Mio tuh mau bantuin pemulihan kotanya Mio dengan senang hati Dia tuh nunjukin kemampuannya untuk bantu pulihin ibu kota Mio ini sekarang udah gak mau sembunyi-sembunyi Dengan nyembunyiin kekuatan Orang-orang tuh cuma bakal meremehkan Kuzunoha Makanya Mio mau nunjukin kekuatannya Supaya orang-orang tuh sadar kalau mereka tuh gak layak meremehkan Kuzunoha Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa